Buya Yahya menjawab Belajar Nahu Sorab tidak wajib Menghafal Al-Quran juga tidak wajib Kita tidak wajib menghafal Al-Quran Cuman kalau orang punya hafal Al-Quran punya keutamaan Kan gitu saja Ya Akan tapi Mana yang lebih utama dilihat dulu Ilmu Nahu Sorab adalah alat Untuk punya tujuan Untuk memahami Al-Quran dan sebagainya Belajarnya adalah pahala Membaca Al-Quran itu saja sudah pahala Sekarang gini Jika dia punya waktu Hanya satu waktu Antara membelajar Al-Quran sama Nahu Sorab Kalau waktunya cuma satu waktu Waktunya sangat terbatas Punya waktu satu jam Tidak tahu hidupnya ngapain Saya punya waktu sehari satu jam Yang lain tidak ada waktu Satu jam Mana yang lu tahu Baca belajar Al-Quran atau Nahu Sorab Jawabnya Al-Quran Karena langsung pahala Baca Tapi kalau ternyata punya waktu Waktu dua Ya dibagi Belajar Al-Quran Belajar ilmu yang lainnya Untuk kesempurnaannya Jadi kalau waktu anda sangat terbatas Maka membaca Al-Quran Dan menghafal Al-Quran Tentu diutamakan Karena diulang-ulang yang baca Al-Quran adalah Paha Pahala Dan yang sering salah Kita itu adalah Alat kita jadikan tujuan Ilmu alat itu Untuk menuju tujuan Belajar Nahu Sorab Agar kita mengerti bahasa Arab Kalau mengerti bahasa Arab Untuk apa? Untuk mengerti Al-Quran dan Hadith Agar faham Gak boleh berhenti di ilmu alat saja Kalau berhenti ilmu alat saja Gak jadi pahala setelah itu Sebab orang kafir juga belajar Nahu Sorab Ya Ada orang kafir hebat Nahu Sorab hanya ingin berbahasa saja Tapi anda aliman beda Anda belajar Nahu Sorab Untuk membelajari ilmu alat Sama ilmu usul fikih Ilmu alat Kalau hanya belajar usul fikih Tidak sampai untuk memahami Al-Quran Ya Ilmunya ilmu alat Tapi kalau Al-Quran membaca Al-Quran Menghafal Al-Quran Langsung itu ibadah Maksud tujuan Jadi kalau waktunya hanya satu Didahulukan Al-Quran dan baca Al-Quran Tapi jika waktunya banyak Ya Disambing belajar Al-Quran Menghafal Al-Quran Baca yang lainnya Ada waktu Nahu Sorab harus faham Kalau baca Nahu Sorab itu alat Jangan anda berhenti di situ Wah orang mahir ilmu Nahu Sorab Tapi gak ngerti Sebab sholat Wah hebat dia Nahu Sorab Bahasa Arabnya ngebut Hebat Gak ngerti ilmu Sorat Haram Masuk neraka dia Ya Jadi ilmu Sorat Adalah ilmu alat Bahru'an dan nilainya Ada manfaatnya Ada faedahnya Ada pahalanya Jika anda bercita-cita untuk sampai maksudnya Aku ingin faham Al-Quran Aku ingin faham makna-makna Al-Quran Faham hadith Nabi Maka aku belajar Nahu Sorab dan bahasa Arab Seperti itu Eh Jadi Cuma nanti ada Waktu ini perlu dipertimbangkan Misalnya Umur saya sudah 65 Bu ya Oke Pensiun Ngapal susah Apa yang harus saya pelajari Tak tahunya saya ngajar Nahu Sorab Anda Saya nyeksa Anda Gak perlu lagi belajar Nahu Sorab Sudah belajar Bahkan mempersiapkan Untuk menghadap kepada Allah Memperbanyak dikir Solat praktis Yang sebagainya Itu Beda Tapi ada anak muda Bu ya Saya cerdas Saya mudah menghafal Saya punya waktu banyak kosong Oke Belajari semua ilmu Itu Ini sudah sepuluh Sudah umur 76 Belajar Al-Kalamualabdun Al-Labdun Al-Mafdun Mufidun Murakabu Bilwati Wala Ulat Dura Bazaidun Amran Dari dulu Amr Dipukulin terus Busing nanti ya Bukan waktunya Termasuk orang-orang sibuk Sekali Ini adalah prioritas Dalam Anda belajar Kalau Anda orang sibuk 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 Sekali Semoga kita Tidak sibuk Sibuk Capek Sibuk Mencari Kesibukan Kalau Anda sibuk Sibuk Anda paling Harus belajar Empat ini Fikih Praktis Mengetahui Hal haram Berkenaan dengan Fartu'ain Praktis Yang kedua adalah Akidah Praktis Keimanan Anda Biar benar Ya benar Enggak Macem-macem Kitabnya Yang ketiga adalah Akhlak Bagaimana Ngerti berbakti Ke orang tua Indah bersama keluarga Suami istri Dengan tetangga Yang kelempat adalah Membaca Al-Quran Di saat Nganggur Kita dengan Nahusoram Enggak masuk Disini Usul fikir Enggak masuk Mau belajar Ilmu mantek Balagoh Ya Enggak nyampe Enggak zikir Zikir Nanti Jadi Itu ilmu alat Tetap Ilmu alat Harus kita fahami Ilmu alat Adalah alat Untuk tujuan Kalau enggak sampai tujuan Berarti Anda Salah Di dalam memahami alat Anda beli pisau Tapi Enggak untuk nyembelah ayam Enggak makan ayam Beli pisau Ini bukan alat Alat Itu dicermati dulu Ilmu apa ini Setelah ini Tujuannya apa Begitu Bukan sampai Hanya alat Alat Berhenti Enggak ngerti Halal haram Mau faham Mau ikut Tanya masalah Nahusoram Jago Jago Ini Halal haram Enggak ngerti Bahaya Itu nanti Waktumu Tersita Untuk sesuatu Yang seharusnya Tidak terlalu penting Yang penting lagi ada Baik Kita harus ngerti Prioritas Di dalam belajar Maka Kami telah siapkan Kurikulum ringan Ini bagi siapapun Anak-anak mahasiswa Orang-orang sibuk Dan sebagainya Dengan 4 kurikulum ini Dan semuanya Enggak perlu waktu banyak Fikihnya pun Hanya 16 pertemuan Saja Akidahnya 16 pertemuan Kalau baca Al-Qurannya Tergantung Sergeb Akhlaknya Hanya beberapa Poin saja Akhlak itu Hanya belasan poin Kita merenungi urusan Kita dengan orang tua Ngerenungi urusan kita Dengan saudara Genda rebutan waris Ngerenungi kita Dengan anak-anak kita Bagaimana didik Ngerenungi urusan kita Dengan istri Ngerenungi dengan tetangga Itu saja Banyak Enggak banyak itu Akhlak itu Tapi yang benar Selesai Enggak usah macam-macam Kalau ada orang sibuk Termasuk disini Malam ini adalah Kayak kini Ini akhlak Belajar akhlak Banyak bersihkan hati Dan sebagainya Itu adalah ilmu Yang sangat urgen Mendesak Kita harus tahu Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton